Bismillahirrahmanirrahim Ia lahir pada tahun 1857 Melidia Di desa dalam pagar Martapura, Kalimantan Selatan Ia lahir di akhir masa pemerintahan Sultan Adam Al-Wasikbillah bin Sultan Sulaiman Al-Mutamidillah Yang memperintah di Kerajaan Banjar sejak tahun 1825 sampai 1857 Melidia Nama ayahnya adalah Haji Muhammad Afib atau Datulanda Bin Anang Mahmud bin Haji Jamaluddin bin Kiyayi di Pasunda bin Pardi adanya Pangeran Ponogoro Sedangkan ibunya Safura binti Haji Muhammad Rashad Mupti lamat pagetan Ini mupti lamat pagetan Di pagetan Dan sanak Abu Hamid yang kita jiarahi semalam Sedang sanak Sidin Nah disitu Ini bujut ya Nah sewaktu ia berusia Kurang lebih tiga bulan Ibunda tercinta meninggal dunia Nah kayak itu bahasa kitanya Kenapa ya orang-orang wali itu Supaya Ini orang wali Nah meninggal Mama Ini seakan-akan nih bahasanya kadedah lagi Yang anak bakiyaw rajin Mohon kekanak Mama Supaya jangan takiyaw mama Supaya takiyaw Allah Hidup ini lagi nama laporkan Hajat Itu perjalanan Rasulullah itu juga Nah sama orang wali Nah Sidin Nah baca-baca Kemudian dia di asuh oleh Safura Oleh saudara perempuan Eh Oleh saudara perempuannya Nah Meninggal dunia Kemudian dia di asuh oleh saudara perempuan ibunya Yang bernama Sa'idah Di dalam asuhan Sa'idah Ia juga tidak lepas dari pemeliharaan kakeknya Dan neneknya Menjelang usia setahun kakeknya Yaitu Mubti Haji Muhammad Arashat bin Mubti Haji Muhammad As'ad Meninggal dunia pula Maka sejak itulah hingga dewasa Abdurrahman kecil Tinggal bersama neneknya Yang bernama Ummu Salamah Ummu Salamah adalah seorang perempuan yang berilmu pengetahuan Dan suka beribadah Cocok aja lah Bahasanya menggaduh nih orang yang katuju Ibadah yang lawan ilmu Makanya kan didikan tadi daripada rumah dulu Coba lihat ya Abah guru sekumpul didikan daripada ini Nah Abah sinjin ini lah Mengaduk-ngadukan gawin makhluk Ianya dimasukkan terus tauhid Secara penghidupan tadi ilmu Soalnya anak ini kan sudah dijelasin lah Seperti kertas putih kita yang manunya Kita yang mewarnainya Ianya harus kita tuh didikan anak itu mulai rumah dulu Maksudnya anak jadi orang soleh Maka di dalam pemeliharaannya itu Abdul Rahman dididik serta diajari membaca Al-Quran Kemudian setelah umurnya benar-benar dewasa Maka oleh neneknya Abdul Rahman kecil Disuruh belajar ilmu agama Kepada guru-guru yang berada di desa dalam pagar Ada pun guru-gurunya di kampung dalam pagar Antara lainnya Kiyayi Muhammad Sa'id Wali Dan Kiyayi Muhammad Khotib Dan Kiyayi Abdul Rahman Muda Kemudian setelah sekian lama Ia belajar ilmu agama di kampung Halaman Maka ingin pula ia meneruskan ke tanah suci Menurut riwayat sebelum ia pergi ke kota suci Mekah Demi untuk melaksanakan cita-cita tersebut Ia berdagang Berdagang lulus Karena mencari duit Supaya kawan untuk diluat Ya ini sebagaimana layaknya orang banjang Nah Kalimantan Selatan Ialah berdagang perhiasan emas Dan perak serta permata Hingga keluar daerah Ada pun daerah yang menjadi tujuan adalah Pulau Langka Atau Sumatera Selatan Atau Padang Sumatera Barat Nah kurang lebih lima tahun Ia pulang pergi berdagang Namun semangat menuntut ilmu Masih tetap di hatinya Dan di dalam berdagang itu Ia telah berhasil Ya ini dengan mendapatkan Keuntungan yang lumayan Dan cukup buat Buat laksanakan cita-cita Semula Yaitu menuntut ilmu ke Tanah Suci Mekah Dan selanjutnya setelah Mendapatkan izin dan restu Dari orang tua Maka pada tahun 1887 Meledia Berangkatlah ia dari Pulau Langka Sumatera Selatan Menuju Tanah Suci Mekah Selama di Kota Suci Mekah Ia sangat rajin Dan tekun menuntut ilmu Nah jenis menuntut ilmu Harus rajin dulu Jangan menuntut ilmu Menurang sekolah Kau itu kan ada tahu Kau itu di kampung Ini di pondokan Pelai seton Pelai tesan Kau itu kan ada tahu Bahwa Kau itu anak-anak Kau itu menuntut ilmu Ya kan sudah ya Padahal kadang berramian Ya mon kita tuh Nama antar lah Anak-anak pesantren Di hati Di hati Harap yang belajar Ada kadang-kadang Kau itu jangan Kita tuh Ini ya mbah sudah digulung Kayak pesantren Buangannya Padahal lagi di hati Anak Di antara guru-gurunya Di Mekah Adalah Sayyid Bakri Syafoq Sayyid Ahmad Zaini Dahlan Karangan Takrib Usul Syekh Muhammad Sa'id Ba Apa Ba Basillah Mereka Ba Basillah Kalau bahasa Anak-anak Tapi bisa Bian Bahas Bian Bawas Kata Anak Lu Ini Kalo Seseorang Seseorang Ada pun Teman-temannya Yang ketika itu Sama belajar Di kota Mekah Di antaranya Adalah Syekh Ahmad Khotib Minangkabaw Nah Syekh Khotib Minangkabaw Itu kawan Sisi Dulu 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 Alim Syekh Ahmad Dimiyati Mubtimak Mubtimakasin Dari 1912 Syekh Abdul Abdullah Nawawi Syekh 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 Al-Yamani Syekh Abdul Qadir Main 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 Penulis Penawar Bagi hati Yang berasal Dari Batak Syekh Omar Sumbawa Dan Syekh Awang Kenali Atau Kelaten Malaysia Malaysia Syekh Apa ini Habdurat Syekh Habdurat Syekh Syekh Hashim Asyari Jombang Syekh Jamil Atau Jaho Sumatera Barat Dan Syekh Ali Yunaid Nabraw Syekh Ali Yunaid Beraw Kalimantan Syekh Syekh Sulaiman Ar-Rusuli Bukit Padang Sumatera Barat Selama kurang lebih 7 tahun Syekh Abdurrahman Bermukim di Kota Mekah 5 tahun Belajar ilmu Agama Dan 2 tahun Mengajar Talawiyah Di Masjidil Horm Nama aslinya Adalah Abdurrahman Kemudian Ditambah oleh Salah seorang Gurunya Di Mekah Dengan Abdurrahman Siddiq Ditambah Guru Siddiq Kayak Abu Bakar Siddiq Kemudian Di dalam Masa Mengajar Timbulah Hasrat Untuk Pulang Ke Tanah Air Karena Menurutnya Lebih utama Menyebarkan Ilmu Yang sudah Didapat Di Tanah Air Sendiri Dan Akhirnya Setelah Mendapatkan Ijin Serta Restu Dari Guru Gurunya Di Mekah Maka Dalam Tahun 1894 Melayah Pulanglah Ia ke Indonesia Bersama Salah Seorang Temannya Yaitu Syah Ahmad Khatib Di Nangkabau Beliau Sampai Di Batawi Jakarta Tempo Dulu Itu Apa Keduanya Berpisah Menuju Daerah Masing-masing Kedatangan Syah Abdurrahman Siddiq Di Kampung Halaman Mendapat Sambutan Yang Sangat Meriah Di Kalangan Masyarakat Setempat Lebih-lebih Bagi Sanak Pamili Dan Keluarga Yang Cukup Lama Berpisah Dan Di Dalam Suasana Yang Penuh Dengan Kegembiraan Itu Syah Abdurrahman Juga Merasa Haru Dan Sedih Karena Orang Yang Memelihara Dan Menyayanginya Sersa Membiayanya Sejak Kecil Tidak Hadir Menyambut Kedatangannya Beliau Lebih Dahulu Meninggal dunia Sewaktu Ia Masih Menunjuk Ilmu Di Tanah Suci Mekah Hampir Setahun Ia Berada Di Maratapura Kalimantan Selatan Yang Kemudian Ia Bersama Keluarga Hijrah Pindah Ke Suatu Daerah Di Pulau Sumatera Sudah Datang Di Maratapura Setahun Bahasa Hanya Da'wah Kemana Ke Sumatera Indragiri Adalah Sebuah Kerajaan Yang Letak Di Kepulauan Sumatera Kesultanan Di Bawah Sulsan Kerajaan Johor Malaysia Waktu Jaman Kerajaan Dari Kita Bacalah Terlambung Sedikit Di Indragiri Seh Abdurrahman Siddiq Seteluarga Tinggal Di Suatu Kampung Yang Bernama Sapat Panasa Kampung Di Kampung Ini Awalnya Ia Membuka Lahal Pertanian Nah Apa Membuka Lahal Pertanian Dan Perkebunan Serta Membuat Iriasi Untuk Perairan Sawah Dengan Demikian Banyak Orang Orang Yang Berpindah Ke Kampung Ini Dengan Akhirnya Ramailah Tersebut Dengan Bertambah Penduduk Karena Banyak Lahan Sebagai Seorang Ulama Ia Tidak Mengabaikan Kawajibannya Untuk Memberikan Nasihat Agama Kepada Masyarakat Yang Kemudian Ramai Pulau Apa Pulau Ramai Pulau Kegiatan Keagamaan Di Kampung Di Kampung Serta Adanya Majelis Taklim Yang Ia Pimpin Sendiri Namanya Sebagai Salah Seorang Ulama Akhirnya Akhirnya Tersebar Di Segenap Polosok Kerajaan Negeri Indragiri Hingga Pada Suatu Hari Datanglah Utusan Dari Istana Kerajaan Negeri Indragiri Menemuinya Datang Kerajaan Yang Menyampaikan Undangan Agar Syekh Abdurrahman Sidiq Bersedia Yatang Ke Istana Sultan Ditingat Maka Oleh Syekh Abdurrahman Undangan Sultan Itu Ia Terima Dan Ia Bersedia Untuk Datang Ke Istana Nah Kedatangannya Di Istana Disambut Dengan Suasana Yang Penuh Rasa Persaudaraan Antara Syekh Abdurrahman Dengan Sultan Nama Sultan Tersebut Adalah Sultan Mahmud Syah Nah Di dalam Pertemuan itu Sang Sultan Memohon Agar Ia Bersedia Menjadi Mubti Kerajaan Yang Ditawari Jadi Mubti Dimana Dimana Dibataui Tadi Disuruh Habib Kisahnya Bahasanya Melihat Dato Dato Abdurrahman Sedik Luar biasa Masalah Pikihnya Luar biasa Masalah Ma'al 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 Nah Disuruh Artinya Orang Tidak Tidak Jakarta Namun Kedua Tawaran Itu Ia Tolak Dengan Halus Adapun Di Indragiri Sultan Mahmud Syah Berulang Kali Menarcak Mengharap Agar Ia Menerima Tawarannya Itu Semula Ia Menolak Namun Sultan Memohon Dengan Berdasarkan Untuk Kepentingan Umat Islam Maka Permohonan Sultan Ini Akhirnya Ia Kabul Kemudian Disamping Apa Kemudian Disamping Sebagai Mutri Syihah Abdurrahman Tetap Mengajar Dan Berdakwah Bahkan Sempat Pula Ia Menyusun Beberapa Kitab Agama Seperti Tawheed Fikih Dan Tesawuf Serta Kitab Lainnya Yang Berkaitan Dengan Masalah Agama Di Antaranya Adalah Akidat Iman Fatul Alim Amal Ma'arifah Mawak Allah Din Nafsi Apa Ini Majumu Ayat Wal Hadis Banyak Banyak Nah Itu Langsung Kemudian Di Dalam Mengembangkan Tugas Mengajar Dan Berdakwah Serta Sebagai Mukti Yang Tentunya Tidak Lepas Dari Tantangan Dan Rintangan Namanya Orang Jadi Mimpin Mimpin Namanya Semua Itu Ia hadapi Dengan Taat Dan Sobar Serta Wakal Kepada Allah S.W.T Menurut Keterangan Dari Salah Seorang Keturunannya Selama Syah Abdurrahman Menjabat Sebagai Mukti Di Kerajaan Indera Kiri Ia Tidak Pernah Menggunakan Gajah Jabatan Tersebut Untuk Diri Niatan Orang Jadi Mumpi Itu Kadang Dapat Gaji Nah Nyama Sama Kita Dijadikan Orang Jadi Guru Niatan Kita Anak Mencari Duit Kita Handak Supaya Umat Rasulullah Paham Di Agama Duit Itu Bonus Jangan 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 Sawat Jadi Jual Makanya Kod Dimini Ya Oblal Amal Duh Lu Kan Niat Sebelum Kita Amal Nah Namun Gaji Itu Ia Bagikan Kepada Orang Yang Lebih Memerlukkan Ada Biaya Hidup Sekelurga Ia Dapatkan Dari Hasil Sawah Dan Kebun Miliknya Sendiri Bahkan Dari Hasil Itu Banyak Murid Murid Yang Ia Tanggung Biaya Hidupnya Nah Setelah Sekian Lama Syah Abdurrahman Bermukim Disepat Indera Giri Maka Pada Kali Terakhir Ia Datang Kemaratapura Kalimantan Selatan Untuk Sejarah Kemakam Datunya Syah Muhammad Al-Sahra Al-Banjari Tidak Berapa Lama Setelah Kembali Kesepat Indera Giri Itu Pun Mendapat Sakit Maka Pada Hari Senin Tanggal 4 Syah Merakna 1356 Hijriah Bertepatan Dengan Tanggal 10 Maret Yaitu 1939 Melidia Roh-rohnya Yang mulia Kembali Ke Rahmatullah Dalam Usia 82 Tahun Jasadnya Dimakamkan Di Kampung Hidayat Sepat Indera Giri Apa Kepergiannya Kahudra Sangkholik Dengan Membawa Amal Bakti Nah Hidupnya Kita Membawa Ilmu Ibadah Ilmu Supaya Manfaat Segan Mekal Yang Tidak Ternilai Harganya Karena Di masa Hidupnya Yang Hanya Menuntut Ilmu Dan Beribadah Serta Mengajak Orang-orang Kejalan Allah Da'iyan Illa Mengajak Jangan Da'iyan Ila dunia Mudah-mudahan Kita Dapat Syafat Sidin Dapat Berkarsidin Illa Dunia Akhirat Kita Dikabulkan Allah Selamat Dunia Dan Akhirat Mudah-mudahan Kita Kena Kumpul Berkat Sidin Di dalam Selanjutnya Allah Subhanahu Lepas